Intro Lesia Gedangs Akhirnya sukses memetik kemenangan besar dalam pertandingan kompetisi piala Polandia Bertanding di kandang JG Eolonia Squad Lesia Gedangs banyak menurunkan beberapa pemain baru dan pemain lama Kena tidak mikian, permainan di laga ini memang lebih dikuasai oleh Lesia Gedangs Terbukti dengan suksesnya Lesia Gedangs mencetak gol pembuka di menit ke-27 lewat Gajos Tidak perlu menunggu lama, Lesia Gedangs kembali memperlebar keunggulan kali ini Jolinski Sukses menjebol gawang JG Eolonia Skor 2-0 bertahan hingga turun minum Pada babak kedua, Lesia Gedangs tidak menurunkan serangan mereka sama sekali Kembali Jolinski berhasil menjebol gawang JG Eolonia di menit ke-50 Akan tetapi, di menit ke-64, JG Eolonia sempat memberikan perlawanan dengan gol Fedor Yang sempat memaksa pertandingan berjalan di sengit Maka tak heran, di pertandingan ini benar-benar banjir dengan kartu kuling Buah permainan keras dari kedua tim Hingga pertandingan usai, skor 3-1 pun tetap bertahan dan membuat Lesia Gedangs memastikan lolos ke babak selanjutnya Namun, pada pertandingan ini, lagi-lagi nama Witan Sulaiman tidak tersedia Padahal pertandingan final kolondia ini bisa menjadi ajang pembuktian Witan Tercatat 3 kali sudah, Witan tidak dimasukkan ke dalam skuad utama Lesia Gedangs sejak kedatangannya Padahal menjelang pertandingan ini, dia sempat terlihat dalam sesi latihan bersama tim Sempat sececa harapan, muncul jika Witan bisa turut dimainkan pada pertandingan ini Namun ternyata, Thomas Kasmarek masih belum memberikan kesempatan kepada Witan debut resmi di tim utama Padahal kualitas Witan juga tidak terlalu buruk di Lesia Gedangs Dia beberapa kali berhasil memperlihatkan gaya bermainnya dengan peran yang membuat kebedaan di Lesia Gedangs Jika melihat pada pertandingan sebelumnya, saat melakukan debut tak resminya, Witan bisa dibilang tampil sangat baik Bahkan dia berkali-kali melakukan perpindahan posisi yang sangat membantu tim Tercatat, Witan berpindah dari winger kanan ke winger kiri Kemudian dia sesekali menjadi gelandang bertahan dan gelandang serang Peran inilah juga sehingga sempat diakui Thomas Kasmarek sebagai sebuah keuntungan Akan tetapi sangat disayangkan lagi-lagi pelatih Belubau memaksimalkan potensi Witan dengan gaya bermain ngotot yaitu